Selanjutnya, gedung perpustakaan di sebuah sekolah di Kabupaten Timur, Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, hangus di lalap api. Akibat periswa ini, sekolah sama sekali tidak memiliki koleksi buku karena semuanya habis terbakar. Gedung perpustakaan milik Sekolah Desar Katolik Oinopu di Desa Tebah, Kecematan Bibogi Tanpah, Kabupaten Timur, Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, hangus di lalap api. Saat kejadian, pihak sekolah dan warga berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Tidak ada damkar ataupun kendaraan tangki air di wilayah ini. Api merambat dengan cepat dan dalam satu jam menghanguskan semua koleksi buku yang tersimpan di lima lemari. Api juga menghabiskan semua fasilitas di dalam perpustakaan, seperti televisi, komputer, alat peraga pelajaran IPA, serta sejumlah meja dan kursi. Hingga saat ini belum diketahui penyebab gedung perpustakaan terbakar. Peristiwa kebakaran perpustakaan SD Oinopu sudah diketahui dinas pendidikan kabupaten. Timur Tenggara Timur dan akan diteruskan ke pemerintah kabupaten untuk percepatan penanganan. Liu Sikone, Kompas Sivi, Timur Tenggara Utara, Nusa Tenggara Timur.